Untuk kepentingan dokumentasi. Jika kamu ingin menyalakan kamera, silakan. Jika tidak pun, it's okay. Di Indonesia sekarang jam 2 waktu Indonesia Barat, ada yang bisa tebak jam berapa di sini? Selisihnya 7 jam. 7 jam lebih lambat. Jadi sekarang baru jam 7 di sini. Oke. Sebelum kita... Bisa dilihat? Share screen saya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Excuse me. Excuse me. Saya bisa share link. Nanti coba diisi ya. Membuat nanya. Where are you from? Di sini kita lihat ramahnya yang paling banyak. Tapi sebenarnya karena ini belum jam 2 pas, mungkin banyak yang belum hadir ya. Tapi nggak apa-apa sih. Kita coba aja dulu yang ini. Kalau saya coba pogor. Oke. Silakan di klik linknya dari WhatsApp. Kita lihat hasilnya di sini. Siapa tahu ada yang dari kota mana? Sudah makan siang semuanya? Kalau jam 2 sih pastinya udah sih. Kangen banget sama makanan warteg. Sini nggak ada makanan warteg. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kayaknya paling banyak yang tanggang ya. Uh, ada juga yang dari Palembang. Lampung. Semarinda. Madium. Wow, guys. Uh. Iya. Aceh. Wah. Terima kasih banget loh ini yang udah jauh-jauh hadir. Walaupun online sih. Tapi kan butuh effort juga ya, guys. Butuh usaha. Dulu sebelum saya dapat beasiswa juga ya gini. Ikutin banyak webinar. Tapi sayangnya dulu saya banyak yang bayar. Gimana ya? Mungkin karena mereka juga bisnis gitu ya. Jadi kebanyakan yang bayar. Kalau saya sih Kedepannya pengen Menyelenggarakan webinar terus Secara gratis. Karena menurut saya Pendidikan itu memang harusnya Harus gratis gitu. Harus gampang didapatkan, diakses. Oke, let's see. Kita refresh lagi. Jadi, adakah respon lain? Oke, saya akan screenshot. Oh, ada empat. Oh, this one refresh. Good job. Nice. Oke, karena kalian berasal dari berbagai daerah Saya juga ingin tahu Motivasinya apa sih sebenarnya Untuk datang ke sini Menghadiri webinar Bahasa Indonesia gak apa-apa Misalkan Pengen dapat keasiswa atau Pengen dapat sertifikat It's okay Tapi sebenarnya adalah Andil tipsnya, guys Andil ilmunya Apalagi orang yang sudah Memang Dapat, apa namanya Terpercaya udah di sini Dan informasinya reliable Saya udah lama gak ngajar Jadi ya rada-rada gugup Okay, let's see Kadang ya Mungkin misalkan apa ya What motivated you to attend this webinar Okay, this This That's all right Typo Two times Mungkin Example development Self-tif Atau cuma cari pengalaman Okay Okay Tips lolos OPDP Ya, biasiswa Mungkin Ada tahunnya OPDP Silahkan diisi Lodinya yang belum isi Apa sih kira-kira Motivasi kalian Buat hadir di Webinar ini Silahkan Oh, it's just Shading screen Okay Oke Mungkin apa ya Wah kalian bisa Kalian punya motivasi sendiri atau Oke wow Ya referensi S2 Good job Yap Biasiswa Biasiswa Ini Saipo ya Biasiswa ini sayang Oke let's see Mungkin Satu menit lagi Bentar kita Oh Your major Maksudnya major saya Kenapa penasaran dengan major saya Cara lulus APDP Yap Oh Udah nonton itunya belum Video tips lulus APDP Ada di deskripsi grup Whatsapp Itu di klik aja Soalnya saya juga lupa Tips-tipsnya Sudah di-upload di video Didokumentasikan di situ Jadi saya lupa Disahabah jen Saya Kasi di I forgot I forgot everything that I said On that video But if you would like to see that video Go ahead Link is on our group Description You'll see that You will get the Information that you need Absolutely It's beautiful Wow Okay Should we wait For the next one minute I think it's that Doesn't hurt anybody So far we've got How many people here Oh Thank you so much For your Participation Absolutely Great Amazing Okay Let's see The last Do people still Respond to this question Let's see Refresh it Oh We've got Someone from Surabaya That's wonderful You can also Answer again If you like It's my question Okay Let's see Referensi lanjut S2 Yay Okay Yang Referensi lanjut S2 Boleh Open mic Dan langsung diskusi Kenapa bertanya seperti itu Silahkan Halo Siapa Dengan Siapa Dengan Nasriati Oke Silahkan Kak Kenapa Kak Tanya kayak gitu Karena Ini apa Saat ini Kak Lagi Preper buat Lanjut S2 S2 Jadi Menjaga semangat juga Karena kan Down gitu kan Apalagi Persiapan IELTS Jadi kayak Butuh Setelah hari Jadi kayak Kalau nonton-nonton Gini kan Jadinya kayak Oh iya harus Ya sama Waktu itu Aku juga gitu Kak Jadi Memang Melihat Wordy itu adalah Suatu hal yang Membuat kita Menjadi Apa ya Semangat terbakar Kembali gitu Jadinya S1 S1-nya S1-nya Kehutanan Sudah Searching Yang berkaitan Dengan Kehutanan Untuk S2-nya Sementara Sudah sih Kak Jadi kemarin itu Sempat juga Sudah nyari Siapa namanya Dapatnya di Hokkaido University Nah kebetulan Sudah dapat Live-nya Sudah Coba Email Sensei-nya juga Dan alhamdulillah Sensei-nya yang baik Cuman Masih harus Persiapan buat Besiswa juga Kan ya Kak Belum dapat Besiswa Biasanya kalau Di luar Negara yang Berbahasa Inggris IELTS-nya Mungkin lebih Sedikit ya Lebih rendah Cuman Untuk LPDP-nya Tetap 6,5 Iya Itu 6,5 Jadi Sekarang Si Ritter juga Sika gitu Jadi Ya Menyiapin sih Sambil masih Jadai semangat Ini Sebenarnya ilmu yang Sangat penting Untuk Indonesia ya Karena Kehutanan Jadi biasanya LPDP itu Memang Mempermudah Para calon Penerima Biasiswa Bagi yang Ilmunya itu Memang sangat Permanfaat Jadi bukan Yang aneh-aneh Gitu Kalau ini Insya Allah Diperlancar ya Amin Kalau ada Sesi Tanya-jawab Boleh tanya lagi Atau di chat Bisa Saya Terima kasih Kak Untuk Kasulis Itu juga Nanya soal Major S2 Kenapa Kak Boleh Halo Silahkan Tadi kayaknya Ada dua yang nanya Soal Ya Nah ini dia Referensi lanjut S2 Oke Sekarang kita Lanjut Dikit pengenalan Tentang United Kingdom So a lot of you guys May not know that United Kingdom Is not only One nation It's got four Countries Wait So Bagi yang baru Dapet Halo Eka Yes Amaya Hi How have you been Oh my god I have seen you Forever How are you I'm good anyway But you might Fantastic I'm doing well I love it here Even I like it better here Oke Selagi menunggu loading Kita akan perkenalan dulu Dengan Apa itu United Kingdom Sebenarnya banyak yang Kurang tahu Bedanya apa United Kingdom Dengan Inggris So Can you see My screen guys Absolutely Oke How many kids Have you got now Still one Second in progress Oh He's so productive Okay Sorry guys Take so long It's not Macbook LPDPS Sekarang lagi Mencari Jurusan Yang berkaitan Dengan Climate Change Yang isunya Tentang Lingkungan Coba cari S2 Atau S3 Yang memang Sangat-sangat Dibutuhkan Oleh negara Ekonomi Pembangunan Pembangunan Pendidikan Pendidikan juga Salah satunya Jurusan saya Jurusan saya itu adalah Teaching English Jadi Semua Yang Ingin kuliah Keluar negeri Membutuhkan IOS Atau TOEFL Tanpa Terkecuali Well Kecuali Kalau Biasiswanya Tidak Apa ya Tidak Mewajibkan Seperti Turki ya Kalau gak salah Biasiswa Turki Itu gak Mewajibkan TOEFL Atau Ayo sih Kalau gak salah Atau Tetap ada juga Cuman Bedanya Angkanya Atau Skornya Itu lebih Sedikit sih Sedangkan Kalau pengen Dapat LPDP Tetap saja Butuh IELTS Oke Semua foto disini Saya ambil Pakai Desseler Jadi Bukan Sekedar Ngambil Di internet Semua asli Nah ini Pemandangan Di depan Di depan Hidung Excuse me Ini Daerah ini Namanya Gateway Gerbangnya University University Of St. Andrews Oke Sebelum kita Melanjut Tentang sharing Pengalaman saya Ada Tinggal disini Oh I'm still Extremely nervous Guys Are you still here? Hey guys Still there? I'm here Mate How about the screen? Is it clear? Very clear It's nice Speaking anyway You should visit me Here And then I don't know Oke Ini United Kingdom Guys Jadi Terdiri dari 4 negara Wales England Scotland Northern Island Atau Irlandia Utara Nah Irlandia sendiri Adalah Republik Irlandia Jadi beda Bukan UK Lihat disini Garisnya UK Blah blah Sedangkan Republic of Ireland Sendiri Bukan Benderanya Kalau yang ini beda Ini England Scotland Jadi sekarang UK Yang seperti ini Kadang orang suka bingung Bedanya Scottish English Wales Irish Misalkan I'm from Scotland I am Scottish Tapi mereka semua adalah British Karena disini Lihat British Isle Ini yang disebutnya British English Ya semua disini Mas Sedangkan Setiap Daerah Atau negara Punya Aksinya sendiri Kecuali Wales Mereka Celtic Bahasanya Wales Celtic Semacam Kita nyebutnya Inggris Semua Semua serba Inggris Padahal UK Bukan Inggris Well Bahasanya Inggris Cuman Perlu kalian tahu Jadi harus Kalau pengen kuliah ke UK Tapi Gak tahu Terminology nya Atau Demografinya Well Kalian sia-sia Belajar ke UK Jadi harus tahu Istilah-istilah Gak Tenggak Saya melanjutkan S2 Dengan tekat yang Membarah Dari Padahal lulusnya 2020 Tapi Rencana buat kuliahnya Itu bisa sampai Ngabisin waktu Hampir 2 tahun ya guys Jadi bagi kalian yang Baru Persiapan 3 bulan Atau 6 bulan Dan merasa sudah capek Well Itu masih belum seberapa Karena banyak yang Sudah Lama juga Tapi banyak yang gagal Persiapannya Jadi Guncinya adalah Jangan menyerang Ini adalah Quot yang saya selalu Apa ya Pegang Education is not Prevision for life Education is life itself Jadi Education itu Bukan cuma Kita pengen Dapetin Career yang lebih baik Atau Salary yang lebih tinggi Tapi di setiap Kehidupan kita Kita berjalan Dengan Pendidikan Kita Meningkatkan Kualitas hidup Dengan pendidikan Dan Sukses itu Bukan cuma Bagaimana kita You know Menjadi lebih Lebih banyak Uang misalkan No Atau Punya banyak Rumah Tapi bagaimana pengaruh Kita terhadap Society Masyarakat Kita Apakah mereka Mendapatkan juga Benefit yang kita Berikan Kita peroleh That's the key guys Oke Sebelum kita lanjut Kalian bisa Bikin story Atau apapun Dan bisa You know Take saya nanti Insya Allah Saya repost Sebenarnya Sesuai dengan Nama Webinar ini Sharing pengalaman Dan kuliah Saya tidak akan Banyak Melakukan Pembicaraan Tapi lebih banyak Kediskusi Jadi setelah Presentasi singkat ini Nanti Kita akan langsung Ke Q&A Oke Kalau kalian Mau benar-benar Terorganisasi Dengan baik Meraih beasiswa Harus punya timeline Yang bagus Contohnya adalah Seperti ini Ini dulu Saya ada Papan tulis Di rumah Di foto Ini bukan foto saya Tapi dulu saya Kayak gini Cuman fotonya ilang Cuman sama persis Jadi kayak Personal statement Udah ada Transkip Ijasa Paspor IELTS Semuanya Semua dokumen itu penting Dan setelah Mendapatkan LPDP Misalkan Kita harus punya Bebas TBC Biasanya Ada sih Ronsennya di Excuse me Ronsennya ada di Rumah Sakit Bintaro Pokoknya setelah Pokoknya intinya Sebelum dapetin Sebelum ngumpulin Dokumen yang lengkap Jangan Ke Tahap berikutnya dulu Dan disini Banyak Biasiswa Sebenarnya Yang ada di Dunia LPDP itu Yang paling bagus Guys Kita sudah Ngebandingin Apa namanya Biasiswa Di seluruh dunia Chevening AAS AAS itu Australian Award Scholarship LPDP Pokoknya LPDP itu Paling lengkap Paling banyak Cuman Memang Gak sebesar AAS Lebih Tapi lebih Baik Apalagi Dananya Dari pemerintah Pemerintah Indonesia Jadi kita Ada Rasa Nasionalismenya Karena disitu Kita Harus Mengembalikannya Dengan Bukan dengan uang Tapi dengan Jasa kita Kembali Pelayanan Service Gitu Dengan Membangun Indonesia Lebih baik Dalam bidang Ya bidang Anda sendiri Anda sendiri Bidangnya Apa gitu Pendidikan Atau Apa Pembangunan Atau Atau Apapun Pokoknya Buat Indonesia Lebih baik Dan selanjutnya Memang harus Seperti ini Guys Seperti yang tadi Saya bilang sebelumnya Saya Menyiapkan itu Hampir 2 tahun Belajar IELTS Sendiri Meskipun Saya guru bahasa Inggris Tapi IELTS itu Berbeda ya Dari bahasa Inggris Yang biasa Karena IELTSnya Adalah IELTS Akademik Jadi memang Agak sedikit Lebih susah Bukan sedikit Lebih susah Susah sekali Guys Oke Lanjut ke Ops Puli dan tinggal UK Oke Ini semua foto Saya ambil sendiri Untuk yang kartu Kita harus punya Stagecode Bus Buat Bulat-balik Komuts Dari tempat tinggal Ke Apa namanya Ke kampus Dan ini Bank UK Yang paling rekomendasi Monzo Mesti kalian lihat Disini Kalau untuk Biasa Hidup Gak hidup Tanpa nasi Ada Rice cooker Dulu saya punya Tesari wangi Ini Beras 1 kilo Cuman 75 penis Kalau di rupiahin Cuman 13 ribuan Telur 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 berapa ya Telur 1 deh 1 Pound sterling Sekitar 17.500 Atau sekarang Lagi 18 ribu Pound sterling Lagi Menguat Dan rupiah Menurun Oke Sepertinya kalian lihat Disini ada Jadwal Sorry Ini jadwal Untuk kuliah Disini Oke Sorry Ini adalah Bentuk Dari Semacam Media Pembelajaran Di University Of St. Andrews Dan kebanyakan Di UK Seperti ini Menggunakan Software Yang sama Cuman Namanya Beda-beda Seperti Disini Karena Nama Kampusnya St. Andrews Makanya MySane Mungkin Mungkin kalian kuliah Di Edinburgh Jadi My Edinburgh Atau apa Disini Kuliahnya Bener-bener Terorganisir Dengan Sangat Baik Semuanya Essay Based Essay Based Jadi Tugasnya Lebih banyak Nulis Essay Dan Gak Boleh Dan ketahuan Nanti Kalau kopah Jadi Tipsnya Adalah Kalian harus Rajin Baca Bahkan Dari Indonesia Kebiasaan Orang Indonesia Itu kan Gak suka Baca Termasuk Saya Tapi Kita Disini Harus Banyak Membaca Gitu Oke So Ini Jadwal Per Semester Kita Ada Dimana Kuliahnya Jam Berapa Mata Kuliahnya Apa Sampai Satu Semester Tinggal Klik Oke Dan Disini Dalam Satu Satu Semester Itu Sekitar Empat Bulan Dan Empat Mata Kuliah Contohnya Misalkan Education And Researching Klik Oke Disini Ada Weekly Forum Biasanya Dan Ini Sangat Susah 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 Karena Kita Harus Berdiskusi Dan Merespon Teman Sekelas Misalkan Pertanyaan Seperti Pertanyaan Seperti Ini Ini kan Aduh Susah Thinking About Researchers Philosophical Belief Assurance And Their Purpose What Kind Of Belief Explain Answer What We Stud Paradigm Dan Kalian Harus Siap Siap Membaca Ini Satu Pertanyaan Eh Dua Pertanyaan Ini Satu Diskusi Maksudnya Saya Jawab Oke Ini Jawaban Saya Ini Saya Bisa Sampai Tiga Jam Baca Lihat Referensinya Baca Dua Dua Artikel Dan Itu Dibaca Full Karena Kita Harus Ngelihat Dan Harus Bisa Meng Conclude gitu Summarize Cuma Gini Aja Tiga Jam Mungkin Karena Saya Bukan Orang Yang Inter Banget Saya Orang Bodai Jadi Kalau Menyelesaikan Tugas Gak Macem Hanya Dalam Satu Dibatesin 250 Kata Saya Bisa Sampai Tiga Jam Karena Harus Bener Lihat Referensinya Harus Bisa Lihat Apa Namanya Citation Yang Harus Bener Dan Gak Boleh Sembarangan Karena Mereka Tahu Nanti Kalau Cuma Kopi Paste Dan Ini Adalah Apa Namanya Satu Hal Yang Indonesia Kadang Suka Diremehkan Gitu Kopi Paste Budaya Kopi Paste Itu Benar Benar Harus Dihilangkan Ya Makanya Bagi Kalian Yang Pengen Kuliah Di Luar Negeri Harus Disiplin Dari Sekarang Apa Harus Rajin Baca Harus Rajin Research Harus Apa Banyak Inisiatifnya Dan Banyak You know Curiosity-nya Harus Banyak Penasaran Gitu Jangan Jangan Hanya Mengandalkan Kopi Paste Oke Itu Sekilas Tentang Kuliah Sekarang Kita tinggal Gimana Disini Saya Tinggalnya Enggak Di University Of University Of St. Andrews Jadi Sedikit Sedikit Ke arah Mana Ke arah Selatan Jadi tinggalnya Di sebelah Kotanya Ibaratnya Kampusnya Di Jakarta Saya tinggal Di Bogor Kali ya Gitu ya Ya Mirip Oke Indonesia Saya kangen Sekali Indonesia Oke Let's go To United Kingdom United Kingdom Wah Jauh banget ya Guys Kebayang gak sih Kalian kuliah Dari orang tua Well Banyak disini Yang sudah Berumah tangga Guys Jadi Kalau kalian Mau rumah tangga Dulu Silahkan Bawa Anak Silahkan Tapi Untuk yang S2 Untuk S2 Kalau misalkan Bawa istri Atau suami Dan anak Itu mereka Enggak dapet Tunjangan Kecuali S3 S3 Dapet tunjangan Kalau dari LPDP Jadi Suami Atau istrinya Misalkan Suaminya Yang kuliah Tapi istrinya Enggak Tapi kalau S2 Cuman sendiri Guys Jadi harus Ya Emat Emat Ini Nge-like Oke United Kingdom Saya belum ke London Pengen deh Ke England Oke Ini Scotland Dimana University of St. Andrews Terada Oke Nah Kalian lihat sendiri Ada Dandy dan St. Andrews Nah disitu St. Andrews Jadi saya naik bus Dari sini Dandy Ke St. Andrews Dandy St. Andrews Ini Maukan waktu Berapa ya 40 menit Aduh Pemandangannya indah Indah banget Waktu Setiap kali Berangkat tuh Ngelihat perbukitan Mirip Mirip Acara Tele Tubis Bukitnya Emang Aduh Pokoknya cantik banget St. Andrews Ini Dandy 40 menit Nah Sekitar gitulah guys Oke Next Tadi dan tinggal Seperti itu Ngikutin kuliahnya Seperti itu Harus Jadi kalau Untuk kuliah sendiri Ini Oh ini masih share screen Do you see Saya lupa lagi Share screen Can you see my screen Oke Karena suka terjadi Hal-hal seperti itu Oke Dan kuliah disana Nggak perlu absen Kecuali Seminar Jadi kayak Seminar itu Seperti Training gitu Setiap bulan Setiap minggunya Ada tambahan kuliah Selama satu jam Oke Oke Ini Aduh laptopnya Masih Dengan suara saya Masih kak Perlu diganti Not responding Oke Mungkin jangan di Full screen Oke Skill Skill yang perlu dimiliki Untuk kuliah di luar negeri Pastinya masak Harus bisa banget Masak Ini yang Nggak akan dikasih tahu LPDP juga Saat persiapan Keberangkatan Jadi skill Skill yang di luar Apa ya Skill yang Anda Tertahui nanti Setelah berada di luar negeri Sosial Komunikasi Terkadang komunikasi Bukan cuma bisa bahasa inggris ya Tapi bisa ngobrol Atau bisa You know Carry a conversation With other people And then you feel like They know you so much Well And then They like you They like Hang out with you You're not being awkward Be friendly And be Kind to Anyone Yeah Literally Be kind to anyone Because You don't want people To dislike you Okay And then Setelah Masak Sosial Communication Next adalah Management Management Waktu dan juga Uang Ini penting sekali Guys Ya contohnya Seperti belanjaan Kayak gini kan Walaupun Mungkin sepele ya Tapi kadang Kita gak tahu Harga mana yang Lebih murah Kita harus cari tahu Dimana yang Setelahnya Bahannya cocok Sama perut kita Orang Indonesia Gitu Excuse me Terus Cari Yang juga halal Misalkan Penting sekali guys Oke Saya tidak akan Membahas lebih Mendalan soal LPDP Tapi Kalau kalian mau tanya Boleh Karena Sebenarnya Presentasi saya Sudah selesai Sekarang waktunya Q&A Oke Wait Jadi Seperti yang saya bilang Setengah jam Untuk presentasi Dan sisanya Diskusi Ada yang mau bertanya Silahkan di Open saja Micnya Rika 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 Teman saya Juga disini Tinggal di Dandi Dan beliau Bakalan pulang Di bulan ini Indonesia Tapi Mau sharing juga Cuman Kayaknya Rikanya Gak ada disini Kak Rika Halo Masih dengar Suara saya Laptop saya Nge-freeze Guys Oh ya ampun Padahal udah Dibilangin Dengan uang Yang sudah Ditransfer Dari OPDP Sebenarnya Bisa Buat beli Macbook Atau komputer Baru Cuman saya Nggak mau Oke Yang pertama JJ Silahkan JJ Kak JJ Oke Dengar suara Saya Iya Jelas Oh ya Oke Salam kenal Kak Sebelumnya Salam kenal Untuk teman-teman Disini Aku Mau Ini dong Mau sharing Mau cerita Untuk keadaanku Tapi Jadi gini Kak Aku kan Kerja sambil Kuliah Aku paginya Kerja Terus malamnya Kuliah Aku itu Seben Apa ya Sebenarnya Bingung Mau bagi Waktunya Untuk belajar Belajar Toffernya Sama Aisnya Itu bingung Karena Waktunya itu Maybe Bisa Cuma Sabtu Minggu Dan itu Belum tentu juga Karena biasanya Juga Overtime Kayak gitu Sebenarnya Kakak sendiri Pernah nggak sih Di posisi ini Untuk Pembagian Waktunya Kayak gimana Atau nggak Ada saran lain Buat fokus kuliah Ya kuliah Atau Mau kerja Ya kerja Oke Saya pernah Eka Disini Eka Apri Winianto Beliau tahu Kalau saya dulu Kerja Di Dan juga Silvi Kalau kamu lihat Saya dulu kerja Di Supermarket Namanya Giant Sekarang Giant udah tutup JJ mungkin tahu ya Kak JJ tahu Tahu Kak Ya dulu tuh Sama Tapi kuliahnya Bedanya gini Kuliahnya Pagi Kerjanya Siang Dan itu Full time Jadi Bisa sampai 10 jam 8 jam itu Dapat normal ya Dan Selalu Menyiapkan waktu Jadi Kuliahnya itu Dari jam 8 sampai Jam 12 Misalkan Kerjanya dari Jam 2 Sampai jam 10 malam Nah Besoknya gitu lagi Jadi Bener-bener dihantem Dengan kerja Dan kuliah Tapi Nyatanya Alhamdulillah Saya disini Di UK Dengan Biasiswa LPDP Intinya adalah Harus Bener-bener Tahu Timeline Jadi S1 harus Selesain dulu Karena butuh Ijasa Buat lanjut S2 Di LPDP Kedua Memang harus Sekarang Semester Seberang Aku semester 4 Kak Nanti Bulan depan Baru masuk Semester 5 Oke Kebetulan Memang Kuliah S1 Aku 3 tahun Jadi Insya Allah Tahun depan itu Udah Mau semester 8 Perhitungannya Seperti itu Jadi Sebenarnya Lebih mau Persiapan Mulai dari Sekarang Seperti itu Kak Betul Sangat bagus Sebenarnya Sangat bagus Soalnya Jujur saya sendiri Gap yearnya Dari SMA Ke S1 Itu berapa Coba 4 tahun 4 tahun Usianya 35 Usianya 35 tahun Untuk yang S2 Kalau S3 45 tahun Jadi memang Sedini mungkin Sedini mungkin Untuk mempersiapkan Nah Untuk yang Kalau menurut saya Ya KJJ Memang lebih baik Diprioritaskan Kalau mau lulus Dengan Tepat waktu Sebaiknya Memang Diprioritaskan Kuliah Karena Waktu itu Saya juga Sudah berhenti Di semester 7 Semester 7 Sudah ngumpulin Duit Buat Intinya Buat lulus dulu Habis itu Dapat kerjaan Yang sesuai Dengan Bidang Itu Ngajar Ngajarnya Bahasa Inggris Jadi Sedangkan Kalau untuk Jadi guru Waktunya Lebih banyak Jadi Ya gak apa-apa Karena part time Jadi Kuliahnya Lebih fokus Memang Harus ada Sesuatu Yang kita Singkirkan Memang sulit Sebenarnya Teman Kita kan Pengen Dapetin Gelar dulu Yang lebih tinggi Sehingga nanti Dapetin Kerjaan Yang lebih Baik Memang Itu Tujuannya Jadi Ya gak apa-apa Dikorbankan Mungkin Terdengar Gimana ya Agak Controversial Cuman Ya seperti Itulah Jadi Biar Biar lebih Fokus aja Kuliahnya Tapi Kalau memang Bisa jalan Dua-duanya Ya Gapapa Gimana Bajanya Ya Ya Kak Emang Emang Aku Aku Emang Benya Seperti itu Sih Kak Nanti Pas Masuk Semester Tujuh Itu Saya Emang Udah Mau Berencana Untuk Krisen Karena Emang Saya Mau Fokus S1 Terus Mau Lanjut S2 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 Saya Mau Ambil LPDP Ini Berarti Kalau IELTS Gimana Udah Persiapan Sampai Mana Baru Baru Ini Kemarin Baru Ikut Pelatihan Aja Sih Kak Tapi Masih Belum Ngeponin Banget Ini Mau Nanti IELTS Itu Lebih Susah Jadi Saya Persiapannya Lebih dari Satu Tahun IELTS Dua Tahunan Persiapan Dokumen Sama IELTS IELTS Itu Oke Misalnya Kamu Dapat 7 Ya J 7 Dari 9 Itu Udah Aman Banget Dari LPDP Maaf Kak Tadi Suaranya Menghilang Jadi IELTS Memang Kalau Pengen Aman Dapat 7 Karena IELTS Itu Nilainya Paling Tinggi Kan 9 Jadi 7 Itu Udah Bagus Banget Oke Ada Pertanyaan Lagi Oke Terus Kalau S2 Itu Metode Pembelajarannya Itu Kayak Gimana Aku Kurang Tau Kalau S1 Pembelajarannya Lebih Banyak Terus Ada Kuis Ada Ada Ujian Kayak Gitu Kalau S2 Seperti Apa S2 Ini Terlantung Dari Negara Sebenarnya Karena Kalau Di Indonesia Kan Pasti S2 Beda Kayak Dua Tahun Kalau Disini Cuma Satu Tahun Itu Itu Dari Beda Durasi Terus S1 Ya Kita Lebih Banyak Cuma Nulis S1 Ada S2 Ujian Juga Cuma Ujian Nggak Ini Sih Nggak Terlalu Kita Biasanya Open Book Kalau Ujian Terus Ya Kayak Dipadetin Gitu Ya Inilah Budaya Orang Indonesia Mungkin Yang Kurang Suka Membaca Pasti Bakalan Nggak Betah Disini Karena Memang Kita Dipush Buat Ngebaca Bener-bener Ilmu Yang Sebegitu Banyaknya Harus Dimasukin Sedemikian Rupa Dengan Membaca Jadi Baca Harus Suka Dengan Membaca Pokoknya Kalau Disini Itu Kalau Untuk S1 Banyak Tugas Ya Iya Memang Banyak Tugas Tapi S2 Itu Cuman Dipoles Saja Gitu Kita Kan Udah Ada Fondasi S1 Jadi S2 Cuman Ya Memperlengkap Aja Nggak Banyak Sih Nggak Sebanyak S1 Oke Kalau Gitu Berarti Tergantung Negara Untuk Berapa Tahun Kayak Gitu Kenapa Gitu Tadi Untuk S2 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 Tergantung Negara Ya Ya Disini Kebanyakan Cuman Satu Tahun Tapi Ada Juga Yang Dua Tahun Biasanya Tergantung Dari Jurusan 90% Cuman Satu Tahun Tapi Kalau Dari Segi LPDP Sendiri Harus Ditarget Berapa Tahun Suka Dari LPDP Setelah Dapat LPDP Kita Punya Perjanjian 2N Plus 1 Artinya Dua Kaya Dua Tahun Plus Dua Kali Masa Studi Plus Satu Tahun Kalau Misalkan Studi S2 Satu Tahun Berarti Dua Kali Satu Dua Plus Satu Tiga Berarti Kita Harus Mengabdi Tiga Tahun Di Indonesia Kita Harus Balik Lagi Ke Indonesia Secara Fisik Ilmunya Kita Sampaikan Di Indonesia Selama Tiga Tahun Setelah Itu Sebenarnya Dalam Tiga Tahun Itu Terserah Mau Jalan-jalan Keseluruh Dunia Gak Apa-apa Cuman Kontraknya Kita Gak Boleh Kerja Di Luar Ya Begitulah Kontrak LPDP Kan LPDP Itu Uangnya Dari Balikin Lagi Dengan Jasa Kita Kalau Kuliahnya Tiga Tahun Biasanya S3 Itu Tiga Tahun Ada Juga Yang Empat Tahun Ya Berarti 2N Plus Satu Lagi Berarti 6 Plus 1 Tujuh Tahun Karena 2x3 Plus Satu Gitu Kalau Misalkan Yang Pengen Dia Bisa-bisa Aja Tinggal Di Luar Negeri Cuman Setelah Nanti Masa Pengabdian Telesai Ada lagi Guys Oh Jadi Baru Tau Ini Kak Malam Iya Berarti Kalau habis Lulus S2 Terus Dapat Dari Lulus S2 Hasil Dari LPDP Itu Berarti Terus Ngabdi Negara Dan Ngabdi Negaranya Tergantung Negara Mau Ngeposisikan Kita Kayak Gimana Iya Betul Tapi Lebih Baik Bidang Kita Sendiri Kalau aku Ngajar Aku jadi guru Atau dosen Atau jadi Seperti ini Memberikan ilmu Secara Sukarela Misalnya Atau jadi Apa gitu Desain Atau develop Curriculum Mengembangkan Curriculum Atau Sebenarnya Yang Yang intinya Bermanfaat Buat Perkembangan Di Indonesia Kalau Misalkan Apa ya Ya Seperti Banyak Juga Yang Melanggar Dalam Masa jabatannya Tau Tau Udah Nikah Sama Nung Luar Terus Tinggal Di sana Padahal Uangnya Kan Dari Kalian Dari Kita Kita Semua Dari Pajak Indonesia Karena Gini Dalam Ini saya bocorin ya Untuk setiap bulan aja Kita dikasih Hampir 20 juta Terus Untuk Yang Bayar Kuliah itu Langsung Dilunasi Dalam Satu Tahun Untuk Kuliah saya aja Itu Bisa sampai 500 juta Kalau Kan Uangnya Banyak Itu kan Belum lagi 20 bulan 20 juta Per bulan Selama Satu Tahun Itu kan Lumayan Mungkin Awardnya Yang di luar Negeri Itu rata-rata Bisa sampai Satu miliar Kan Pastinya Intinya LPDP itu Menginvestasikan Uangnya Terhadap Warga negara Indonesia Untuk Membantu Mengembangkan Indonesia Lebih baik Kalau misalkan Akhirnya Menikah Dan juga Tinggal di sana Ilmunya Tidak pernah Diterapan Indonesia Sama aja Berkhianat Terhadap Indonesia Juga Persesnya Gitu Logikanya Jadi harus Siap-siap Punya Nasionalisme Yang kuat Ada lagi Pertanyaannya Siapa Boleh Eka Sylvie Anyone Sama 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 Hello, can you hear me? Yeah, I can. Hey, mate. Anyway, I'm really proud to see you there, exactly. Mate, I was wondering exactly how you deal with people that are native from UK who absolutely have mind-blowing accents. And we know exactly that they're totally different than American accents we learned in Indonesia as well. So, especially Scottish. I've learned that, and I still can't believe the way they speak. It's like talk under the water. How you deal with it, mate? Oh, yeah. Well, sebenarnya di UK, seperti yang tadi untungnya, dijelaskan aja secara demografi, Scotland, England. Nah, kalau yang England, accent-nya adalah English. Jadi, English yang benar-benar general, yang secara umum kita dengerin. Nah, untuk yang Scotland, accent-nya Scottish. Dan dari Scottish sendiri, setiap kotanya beda-beda. Di sini dan di kotanya, accent-nya itu disebut Dandenian. Dan itu lebih tebal daripada Scottish accent yang biasa. Jadi, misalkan kayak person, mereka nyebutnya person. University, university. Jadi, ada accent. Dan sulit sih sebenarnya memang mendengarkan ngomong mereka kayak berkumur-kumur. Karena kalau dites bahasa Inggris itu, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang umum banget gitu loh. Yang accent-nya jelas. Sedangkan di sini tidak seperti di latihan-latihan bahasa Inggris atau Inggris course. Caranya menghadapinya adalah, ya kita terbiasa aja dengerin, ngobrol. Terus, nanya, nggak apa-apa nanya. Karena di kalangan Scottish people sendiri, kadang misalkan asalnya dari St. Andrews. St. Andrews itu Scottish accent-nya beda. Ke Dandenian beda. Dia nanya, excuse me, what were you saying? Bisa gitu misalnya. Nanti dia akan pelan-pelan ngomong, oh, this is what I meant. Blah, blah, blah. Jadi, memang accent-nya banyak sekali di UK. Dan kita ya, nanya aja kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Bukan kalian gitu bodoh. Tapi memang, ya seperti itu. Mereka sendiri yang bahasa Inggris sebagai L1 atau disebut dengan bahasa pertama. native language. Mereka masih kesulitan untuk to understand each other. Apalagi kita yang English as our second language gitu. Jadi, ya nggak apa-apa. Jadi tipsnya, nanya, kalau nggak ngerti. Terus, ya, biasa. Harus ngobrol sama mereka. So, akrat. Biar paham gitu aksennya. Terus lagi, lu gimana ngatasin cross culture di sana? Kan pasti banyak dong perbedaan budaya. Di sana, bagaimana lu bersosialisasi atau membaur ke masyarakat di sana? Pasti kan nggak mungkin dong terus stay di dorm gitu kan? Ya, it's okay. Di sini, karena di sini banyak yang sibuk dengan sendiri-sendiri sih, jadi, dan mereka banyak, apa ya, orang internasional, jadi seluruh dunia, mereka lebih toleran dan nggak rasis gitu. Sebenarnya semakin ke kota besar kayak London, ya sama aja kayak di Jakarta sih. Banyak yang rasis mungkin, banyak yang islamofobik, tapi di St. Andrew sendiri ibaratnya St. Andrew di situ kayak Yogyakarta kali ya. Kota pendidikan. Di sini tuh aslinya jauh lebih indah daripada foto-foto yang kalian lihat di PowerPoint tadi. Pokoknya, udaranya bersih, orang-orangnya baik, seru sih. Pokoknya, St. Andrews. Sekalian promo buat St. Andrews ya. Kalau mau cari-cari S2, program lain, St. Andrews aja dulu coba. Keren. St. Andrews kan baru, usianya aja udah 600 lebih guys. Jadi, masuk Ancient University. Universitas Ancient itu, apa namanya? Tua gitu ya. Sudah sangat, senior ya. Makanya, di UK, untuk di UK, biasanya Oxford, Oxford, Cambridge, biasanya disebut Oxford, baru ketiga St. Andrews. Biasanya Oxford, Cambridge ya. St. Andrews. St. Andrews selalu di top five. Seluruh UK ya. Oke. Oke, anyone? Ada pertanyaan lagi, boleh? And one last question for me. Oke. Kan setiap universitas itu kan, pasti lu kan nge-play banyak nih, sebelumnya ketika, lu coba apply LPDP itu kan, pasti gak tau lah, masing-masing mana yang akan itu. Tapi lu pasti kan tau, standarisasi nilai IELTS, dari masing-masing universitas itu. Nah, biasanya, berapa rata-rata kalau di UK itu, nilai skor IELTS-nya berapa, dan berapa kali percobaan lu bisa sampai achieve itu nilai. Pasti gak mungkin satu kali percobaan ujian lolos kan. Untuk IELTS sih, kayaknya cuma sekali. Nice. Right. Soalnya, memang, gimana ya, bahasa guru bahasa Inggris, IELTS-nya juga kan lucu ya. Karena di UK sendiri, untuk IELTS, paling rendah itu, biasanya, 6,5. Makanya tadi saya bilang, 7 itu udah bagus banget. Nah, 6,5 ini, itu paling rendah ya guys. Tapi di Australia, banyak juga yang menerima 6. Dan, jurusan yang, jurusan, kalau kanda jurusannya sulit, maka jurus, jurus, apa namanya, IELTS-nya pun makin tinggi gitu. Jadi, ada yang IELTS-nya minimal 7. Jurusannya misalkan, science, science, atau computer science, atau science sendiri yang mandiri ya. Atau, yang benar-benar complicated gitu loh guys. Astronomy, mathematics, physics, biasanya itu lebih membutuhkan, IELTS yang jauh lebih tinggi. Karena, prospeknya nanti ke depannya. Belajarnya nanti lebih, lebih berat lagi. Tapi, uangnya akan terima, atau salary di saat kalian lulus S2 dengan gelar setinggi itu, akan terbayar. Sedangkan kalau untuk, kenapa guru bahasa Inggris lebih sedikit? Karena, kita cuma ngajarin bahasa Inggrisnya aja lah. Kita bukan ngajarin science-nya, kita bukan ngajarin, biology atau medicine, statistik. Bukan seperti itu. Kita ngajarin cuma the language-nya. Not inside the subject. Fokus. Jadi, jangan merasa cemburu gitu. Oh, kok dia bahasa Inggris, jurusannya, tapi lebih rendah gitu. IELTSnya, no. Sesuai dengan jurusan. Pokoknya, paling rendah kalau di UK 6,5. Paling tinggi 9. Kalian gak perlu 9. 7 aja udah cukup loh. Bahkan untuk S3 aja, 6,5 pun masih cukup S3. Jadi, gak penting dapetin sempurna. Halo, Bu Ulan. Terima kasih sudah datang. Ini siapa? Di grup sih, di grup sih. Lagi di mana? Lagi di mobil ini, suaranya putus-putus agaknya enggak. Karena memang, apa, hujan. Di sini hujan besar banget. Oh iya, hati-hati lah, Bu. Sehat ya. Alhamdulillah. Masak apa hari ini? Saya masak, oh, masak ayam, kecap. Tadi juga dibahas itu, skill buat masak sih. Jadi harus bisa masak, kalau untuk di luar negeri. Skillnya? Berarti kepake. Iya, kepake. Tapi dulu kita kan, tata buganya lebih ke pastry ya. Iya, tapi ya, gak apa-apa. Jalan hidup seorang itu, berbeda lah, buat sekarang. Malah jadi hidup bahasa Inggris. Keren nih, keren nih. Mudah-mudahan yang di sini juga bisa, apa namanya, punya kesempatan untuk ikut ya siswa di sana juga ya. Amin. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi, Ibu Wulan ini adalah guru saya waktu di sekolah mendengar kejurusan, eh kejuruan, lupa tuh singkatan SMK. Dulu, jurusannya adalah tata buga. Jadi, masak, bikin kue. Sekarang sih masih bermanfaat. Sangat bermanfaat. Beliau dulu yang ngajarin kita semua dari nol buat ngajar masak. Bikin kue, bikin, ya semacam. Termasuk, apa ya, moral support. Bukan cuman apa ya, bukan cuman pelajaran aja sih, tapi kayak kayak saran-saran dalam menghadapi kehidupan dalam sehari-hari. Beliau sangat pijat. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya akan menyudahi. Oke, saya akan kasih waktu satu menit. Oh, ada. Boleh, boleh, boleh banget. Kak Agung, boleh, Kak Agung. Oke, makasih Kak Erlangga atas kesempatannya. Iya. Selamat sore waktu Indonesia, Kak. Iya. Oke. Jadi tadi Kakak udah sempat jelasin beberapa di grup juga ya, udah sempat ngirim link untuk ngeliat ranking ya, kayak ranking dari university yang ada di UK. lalu itu kan itu salah satu salah satu apa ya, salah satu indikator lah ya bahasanya, indikator dari referensi untuk melihat rankingnya. Nah, saya juga sempat ngeliat itu ada salah satunya juga yang namanya itu key effort ya, Kak. Key effort ranking gitu. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, selain melihat dari key effort ranking dan juga dari link yang Kakak kirim, itu apa sih Kak alasan Kakak untuk bisa memilih suatu kampus gitu, untuk dipilih dalam artian kalau udah dapet LOA terus kita ambil gitu offernya gitu dan nanti di apply ke LPDP-nya gitu atau biasiswanya. Very excellent question. Jadi sebenarnya kalau di QS World ranking, St. Andrews itu bontot ya, 90-an nih kan, 91 keberapa ya. Tapi secara UK, dia bagus. Dan saya kalau di seluruh dunia itu kan di Amerika juga dibandingin, intinya ranking itu sebenarnya gak terlalu masalah loh guys. Jadi, di sini ada universitas di Dandi, namanya University of Dandi dan itu bagus banget. Bagus banget. Bahkan dari St. Andrew sendiri ada referensi dari dosen sana dan di Dandi banyak orang Indonesia juga. Komunitasnya makin kuat kalau di Dandi. intinya LPDP itu akan mengambil universitas manapun di luar negeri yang istilahnya kalau di luar negeri itu apalagi di UK ya, udah lebih bagus daripada universitas paling bagus di Indonesia misalkan. Karena kalian tidak akan belajar, tidak hanya belajar subjek atau major yang kalian guni gitu. tapi community language yang kalian pakai setiap hari di sini itu gak akan kalian dapetin di Indonesia. Terus cara berpikir mereka berbeda. Ini bukan soal bagaimana cara kita jadi open-minded. No, no, no. Tapi lebih ke toleransinya lebih kuat, rasa nasionalisminya lebih kuat. Karena kita jauh dari negara Indonesia semakin jauh malah semakin kangen di Indonesia malah makin cinta sama negara. Jadi meskipun misalkan UI nomor satu di Indonesia, kita di sini dan di di ranking tetap aja kalian gak akan dapet privilege yang sama dari universitas lokal. Jadi saat saya mempertimbangkan saya itu dapet saya itu dapet enam LOA di UK. Salah satunya Edinburgh. Edinburgh itu kalau gak salah lebih tinggi daripada St. Andrews kalau di seluruh dunia ya. Tapi saya milihnya St. Andrews karena Inggrisnya itu nomor satu di UK untuk jurusan Inggrisnya. Terus St. Andrews itu lebih tua dibandingkan St. Andrews justru malah universitas pertama di Skotlandia. Jadi St. Andrews Glassblow I mean Edinburgh Glassblow semua universitas top di UK pasti tahu reputasinya St. Andrews sendiri. Jadi saya sih walaupun oh iya ya Edinburgh lebih tinggi kalau di QS World tapi St. Andrews di 90 Edinburgh ada di top 20 cowok banget tapi gak apa-apa lah St. Andrews aja karena dan pertimbangkan jurusannya jadi jurusan itu kan kalau saya kan Tissol ya teaching Inggris di dari 6 universitas ini itu St. Andrews punya spesialism jadi ternyata jurusan ini ada sedikit bedanya gitu kalau semua Tissol 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 ternyata mereka Tissolnya beda-beda ada yang ada yang istimewa di St. Andrews jadi saya pilih jurusannya apa Kak Agung nanti S2 atau S3 iya S2 iya karena saya S1 yang ambil Computer Science insya Allah lanjutnya Computer Science lagi sih Kak tapi lebih spesifiknya ke Data Data Science di St. Andrews ada loh Computer Science dan itu dia ulasnya itu mirip kayak apa ya mereka tuh kayak dan labnya itu gak bisa dimasukin student lain selain dari student Computer Science jadi eksklusif cakep banget pokoknya tapi gak apa-apa lihat-lihat dari kalau saya gini saya merasa bahwa saya tuh orang bodoh jadi kayak nyoba cuma apply satu universitas kayaknya gak mungkin berhasil jadi harus ya minimal tiga ada biar ada lagi gitu loh kalau misalnya ditolak disini disana mungkin saya bisa diterima gitu itu Kak ya Kak mungkin pertanyaanku yang lainnya itu kan tadi disempat Kakak jelasin juga kalau misalnya dapat beasiswa LPDP kita harus melakukan pengabdian ya Kak 2N plus 1 kalau misalnya studinya 1 tahun berarti kurang lebih 3 tahun untuk pengabdian di Indonesia nah kalau dari Kakak sendiri nih kira-kira gimana sih Kak caranya ngebuat rencana kontribusi gitu nanti ketika kembali ke Indonesia setelah masa studi kalau gak salah di Youtube saya nanti saya kirimin misalnya saya itu baca Indonesia 2045 disitu ada 4 pilar nah 4 pilar ini saya isi maksudnya saya ambil salah satu aja gak usah 4 partnya karena impossible saya itu ngambil satu kalau gak salah pilar satu itu pendidikan dan sumber daya manusia nah saya fokusnya disitu tuh gimana caranya nanti saya pengen punya sekolahan sendiri yayasan sendiri atau kursus bahasa Inggris sendiri dimulai dari kursus bahasa Inggris dengan modal bla 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 nanti kalau meningkat punya universitas sendiri disitu kan bisa meningkatkan pendidikan di Indonesia jadi harus melihat jauh ke depan jauh ke depan ya kayak bener oke oh terakhir sih Kak dari saya tadi Kakak sempat ngeliat nyaranin kalau kita juga perlu ngeliat jurusan jurusan yang ada di kampus itu itu ngeliatnya gimana ya Kak maksudnya kan kalau yang dari saya tahu kita tuh dapetnya kampusnya aja kayak universitinya rankingnya berapa sedangkan kalau jurusannya sendiri itu belum banyak yang ngasih info itu gimana Kak saya ngeliatnya biasanya langsung ke website resmi mereka terus habis itu lihat di excuse me kalau saya waktu itu saya ada seminar sebelumnya tahun lalu sebelum berangkat judulnya how to get LOA nanti di skip-skip aja videonya tapi disitu saya kasih lihat kita datang ke apa namanya kunjungi atau visit website resminya habis itu lihat jurusannya habis itu lihat baca-baca persyaratannya modulnya terkadang sudah ada disana jadi oh kita belajar ini nanti belajar ini nanti jadi memang dari saya apply sampai 13 universitas diterima cuma 6 karena gak apa ya waktu itu gak punya gak ada kerjaan gak ada kerjaan jadi kayak apply apply-play aja karena persyaratannya sama gitu kalau saya ya kemarin ada berita orang Indonesia katanya ketembak di USA jujur ya di USA itu gun violence itu mengkhawatirkan jadi saya sih bukannya menakut-nakuti cuman lebih baik ke UK salah satu kesimbangnya pada USA USA juga ada persyaratan yang semuanya harus bayar dan lebih banyak kayak bukan cuman IOS tapi ada lagi harganya itu sama jadi kalau Anda gak punya uang untuk modal dulu sebelum kesana saya gak recommend di USA gak aman pula amanannya masih iyalah kita kita mau belajar kita mau merasa aman kita mau merasa peneram disini pulang dengan baik-baik kita punya keluarga disini masa tahu-tahu ada rampok penembakan masal mass shooting kan gak lucu ya pokoknya semua serba di itu pertimbangkan oke baik terima kasih kak atas mencoba nanti ini juga recordingnya dikirim ke di upload di youtube ini bisa dikontrol kembali oke kak Imam salam kenal kak Erlangga dan teman-teman yang ikut webinar sore ini ya dari Palembang nih wow Pak Embang terima kasih kak Imam udah jauh-jauh ya sama-sama terima kasih udah buat webinar yang gratis semoga bermanfaat ya untuk kesempatan hari ini amin kak Erlangga yang mau saya tanyakan terkait LOE tadi kalau pengalaman kak Erlangga kemarin waktu Pak LPDP apakah dapet LOE dulu baru Pak LPDP atau yang tanpa LOE gitu nah terus kalau untuk Pak LOE tadi kan kita memang harus lihat tuh kampus-kampus mana yang memang bakal kita tuju ya lalu apakah kita juga langsung bayar gitu kan untuk biaya registrasi dan juga biaya semester awal atau seperti apa pengalamannya kemarin nah yang yang kedua terkait untuk recommendation letter biasanya kan kita harus ada kan recommendation letter untuk apply beasiswa nah bagusnya ini kita recommendation letter dari tempat kerja atau dari tempat kita waktu sekolah dulu S1 nya gitu kayak Erlangga karena mungkin kalau kita harus ke saya kan udah bekerjaan udah lebih dari 7 tahun gitu kan kerja ya jadi maksudnya apakah harus kembali ke kampus menemui dosen pembimbing kita waktu skripsi atau cukup kita ambil aja dari pimpinan yang ada di tempat kita bekerja itu aja Kak Erlangga terima kasih iya oke untuk yang LOA di LPDP itu sekarang punya peraturan baru kalau punya LOA yang unconditional nanti saya kirim lagi itu video yang how to get tips selawas LPDP itu sebenarnya udah dijelaskin sih cuman gak apa-apa jadi kalau punya LOA unconditional ada 3 tahap di di LPDP nah yang tahap kedua itu bisa di skip jadi LPDP akan langsung lihat dokumentasinya yang sudah dokumen yang sudah di upload di website LPDP lalu tahap kedua adalah tahap tes kolastik jadi kayak psikologi hitung-hitungan nah tahap ketiga itu substansi tahap wawancara kalau punya LOA unconditional tahap kedua tuh gak gak ikut jadi dokumentasi langsung wawancara enaknya adalah kalau kita udah skip kayak gitu gak perlu repot-repot belajar matematika lagi saya sih gak suka matematika saya dulu sempet gagal di LPDP satu kali guys di tahap kedua itu yang skolastik itu tadi harus harus apa ya harus ngitung-hitung terus kayak kerja aja kayak apa ngamar kerja psikotest gitu it was a nightmare gak suka banget akhirnya saya gagal karena mungkin saya emang bodoh ya jadi gagal disitu jadi sebaiknya yang punya LOA unconditional unconditional itu artinya 100% sudah diterima gak ada persyaratan apa-apa lagi yang mesti di upload ke kampus nah untuk tadi pertanyaan kedua adalah rekomendasi ya oke rekomendasi ini ada universitas yang pengen rekomendasi secara akademis dan secara profesional akademis ya pasti kita harus kembali ke kampus walaupun sudah bertahun-tahun gak ke kampus setidaknya minta ke departemennya misalkan departemen dulu dulu Kaima di mana misalkan departemennya apa keperawatan aku termasuk mentinya Kak Rika sih tau info ini dari Kak oh iya Rikanya karetsin sih jadi orang yang ada di keperawatan departemen disitu bisa walaupun coba dosen yang masih dulu ada kalau misalkan beliau masih hidup kita kan minta sama beliau atau krektornya langsung kalau memang bisa seperti itu kalau di LPDP memang kalau gak salah satu satu akademisi satu profesional jadi harus dua ya Kak Erlangga waktu kemarin ini ya iya saya dua tapi bahkan ada yang tiga loh guys jadi dua akademisi satu profesional jadi semua tergantung dari kampus tapi kalau untuk LPDP coba kunjungi websitenya karena peraturan mereka itu selalu berubah peraturan mereka selalu diperbaharu itu ada itu ada template khusus atau memang gak ada ya kayak Erlangga untuk rekomendasi editornya jadi kalau gak salah kita ngambilnya biasiswa umum kita lihat tadi disitu nanti ada itu nya sih ya pokoknya nanti video yang itu ditonton aja video saya kalau misalnya saya pakai playlist malah LPDP jadi bisa dilihat dari memilih TOEFL atau IELTS terus cara dapetin EOE cara melihat persyaratan LPDP semua sudah ada disini di youtube oke karena saya orangnya lupaan jadi dibikin aja youtube video oke selalu lagi kayak emang pertanyaan siap makasih Kak Erlangga oke saya tunggu sampai satu menit kalau gak ada kita tutup oke wow well semoga kalian bisa dapetin manfaatnya karena dulu saya sempat hadir suatu seminar dan harus bayar sampai 300 ribu lebih dan itu aduh kayak buang-buang waktu orangnya mentornya itu itu cuma kayak apa ya istilahnya kayak pamer achievementnya gitu tapi inform manfaatnya gak ada gitu udah bayar mahal-mahal but karena waktu itu desperate gitu pengen dapetin basis gak tau harus kemana ada aja orang yang manfaatin seperti itu lho guys this is free it's totally free I'm happy to help you guys very helpful oh anyway this is chocolate kak disana tinggalnya gimana kak maksudnya apakah dari kampus itu memang menyediakan atau kita tuh harus nyari sendiri gitu kalau udah diterima biasanya kita bisa apply accommodation disini ini accommodation itu paling penting dan paling ribet maksudnya paling ribet karena banyak dari awardee yang datang ke negara tersebut tau-taunya belum dapet akomodasi tapi kalian harus udah punya surat bahwa kalian tuh diterima disini dan udah bisa digaranti sama biasiswa kalau biaya hidup bakalan ditanggung kalau enggak di petugas imigrasi mereka gak bisa kalian gak bisa termang gak bisa gak bisa naik pesawat nanti khawatir disana mau menerita disini saya tinggal di student accommodation harganya itu 8,5 per bulan 8,5 juta ya kalau di poundster perlingin jadi 491 jadi uang yang tadi sebulan hampir 20 juta itu bahkan gak nyampe hampir kayaknya itu udah habis istilahnya buat bayar flatnya apartemen gak ada maksudnya cari kontrakan yang murah kayak 5 juta gitu gak ada mana ada jadi kalau mau niatnya buat nyari duit atau nyimpen banyak uang mungkin susah ya karena pasti bakalan kepakai dan juga living allowance-nya disini kan bahan-bahannya beda jadi ya nabungnya sedikit kalau mau ya part-time nanti disini boleh kok part-time karena di passport itu nanti kalian itu udah berhak kerja 20 jam seminggu cuman kalau untuk LPDP sebenarnya tidak menggulikan tapi selama laporan kita kuliahnya benar dan juga nilainya ya benar kita lolos tepat waktu ya kalau mau part-time part-time aja lumayan loh guys bisa sampai sebulan tuh ada yang dapet seribu pound sterling yang mana itu sekitar hampir 15 juta 17 juta ya 17 jutaan perbulan jadi pintu-pintu aja cari part-time saya aja udah nyari part-time gak ada yang menggil kembali jadi saya belum kerja udah lama lebih dari 15 kali gak ada yang nelfon balik selalu gagal gak tau kenapa gak rejeki oke ada pertanyaan lagi halo ya boleh saya nelfon balik dari samarinda mau nanya menyambung pertanyaan yang saudara iman tadi terkait dengan recommendation letter nah kalau misal itu kan ada dua ya kak tadi bilangnya yang dari akademisi sama satu dari misalnya dari tempat kerja gitu ya kak ya nah kalau misalkan misalnya nih saya kerja di kampus gitu kan maksudnya sama dosen juga nah itu bisa sekalian gitu gak kak dari maksudnya dari bisa ya tapi harus minimal dua juga ya tetap buat cadangan aja takutnya karena kan persyaratan LPDP dengan persyaratan kampus itu beda misalkan kalau ngelamar kampusnya di apply di apa namanya di University of St. Andrews berarti recommendation letternya harus berbahasa Inggris harus misalkan dua kalau di lamar LPDP mau bahasa Inggris mau bahasa Indonesia diterima oh gitu ya kak jadi gak harus bahasa Inggris ya kak ternyata recommendation letternya iya cuman ya tadi kalau pengen dapetin LOA dulu ya harus ngikutin persyaratan di kampusnya benar-benar itu aja terima kasih kak ya makasih jauh-jauh dari sama Rinda oke ada lagi pertanyaan guys wow excuse me saya sih apresiasinya adalah subscribe karena dari subscribe itu mungkin nanti bisa apa ya karena saya ingin terus-terus memberikan edukasi gratis baik dari seminar maupun mungkin bahasa Inggris dengan monetisasi saya bisa dapat income dari Youtube walaupun masih jauh sih sebenarnya guys karena untuk monetisasi itu kan perlu seribu subscriber terus 4 ribu public watch dan itu masih jauh tapi it's okay saya senang mendokumentasikan sih biar banyak orang yang dapetin manfaatnya ya paling apresiasinya kalian gak perlu bayar saya segala macem cukup subscribe aja atau follow Instagram nanti saya akan share share apa namanya link buat sertifikat sama powerpointnya dan juga video-video Youtube yang saya dulu pernah buat tentang pertanyaan-pertanyaan kalian semua tadi LOA LPDP segala macem oke karena saya punya ada lagi pertanyaan ini waktu ini tadi coklat ini coklat ini coklatnya lebih enak udaranya bersih disini gak pernah macet ini mah gudang terbesar buat LPDP yang kuliah di UK karena takutnya udah betah disini gak mau balik-balik halo kajajai mau nanya apa lagi ya kak maaf aku mau nanya ini katakan-katakan di grup 3 hari ya untuk belajarannya ini ya berarti 3 hari itu maksudnya takutnya yang ikut itu kan lumayan banyak di anggota grup nah bikin sertifikatnya kelamaan takutnya kan bikin namanya itu copy passnya lumayan lama terus gambarnya di download takutnya kelamaan sebenarnya saya juga sibuk disini bikin sertifikatnya kan sendiri juga gak ada tim segala macem jadi saya gak akan share linknya itu melalui jalur pribadi cuman langsung di grup itu biar gak satu persatu di apa nama japri gitu oh ini linknya nih silahkan download download ini ya download sertifikatnya ya satu persatu saya gak mau beningnya langsung di satu grup aja gitu kak JJ jadi belajarannya ya gak 3 hari gitu ya ini seminar bukan pembelajaran kak JJ oh iya mas ini seminar seminarnya emang kursus oke oke kak kalau ini oke makasih kak kak rusdono boleh halo kak kak rusdono mau bertanya apa silahkan open mic ini halo saya masih belum denger kak rusdono mau bertanya atau salah pencet salah pencet resen sometimes it happens guys oke saya kasih waktu beberapa detik ada satu menit satu menit rusdono halo setelah itu kita langsung selesai oke ini beliau salah pencet oke sekian webinar singkat ini sebenarnya untungnya memang oke oh oh ada yang bertanya oke kayu ndak boleh oke kak saya mau tanya soal ini apa esai kalau bikin esai yang gampang di lirik itu gimana ya oh iya kalau esai itu ini juga penting sebenarnya skillnya karena untuk LPDP nanti kalian perlu nulis esai juga sekitar 2500 kata sebenarnya yang harus menarik adalah introduction yang pertama itu harus punya apa ya istilahnya menarik gitu sebenarnya ini kalau untuk dibahas agak sedikit lebih panjang mungkin ini bahasanya nanti kali ya kalau saya punya webinar selanjutnya karena fokus kita disini sharing aja pengalaman karena ya bahasan kita bukan untuk pembahasan esai tapi mungkin ini bagus ide bagus untuk nanti webinar berikutnya cara menulis esai yang menarik dan juga menulis esai itu kan bukan soal kita cerita ya tapi harus juga punya citation yang bagus artinya ada beberapa mungkin informasi yang kita tulis di esai tapi ternyata itu bukan ide asli dari kita gitu kita baca di suatu tempat dan harus secara proper men-cite citing itu mengkutip perkataan seseorang kayak para pressing gitu ya iya para pressing juga perlu iya nanti ya oke ada lagi pertanyaan sudah cukup kak makasih ya ya oke oh rahmi oke rahmi boleh halo kak salam kenal jadi aku mau nanya kalau misalkan kan kita lihat di web universitasnya itu ada dua pilihan masa durasi kuliah yang mana ada yang durasinya part time dan juga full time apakah memang dari LPDP-nya itu mewajibkan mahasiswa yang kuliah di universitas luar negeri itu part time atau memang boleh full time atau memang boleh part time sesuai dengan pilihan kita terima kasih terima kasih sejauh ini LPDP cuman cuman mengizinkan full time karena LPDP pengennya itu mahasiswa itu fokus sama kuliah jadi jadi nanti kalau di LOA-nya ditulis part time staff LPDP atau orang yang menseleksi para you know pelamar LPDP akan lebih memilih orang yang punya full time ini orang part time ada A sama B si A punya full time B part time ya jelas dia milih milih A karena mereka pengen mahasiswa yang benar-benar bertanggung jawab dengan B SISWA yang mereka dapetin kalau part time takutnya disalahgunakan waktunya atau kalau part time jadinya kan perbulannya lebih lama 24 bulan misalkan jadinya pengeluaran LPDP jadi lebih lebih besar ya jelas dia milih yang yang full time yang cuma 1 tahun kalau part time itu kan 2 tahun jadi perlu dipertimbangkan Kak Rahmi oke kak thank you harus yang full time all part time beresiko takutnya nggak dilulusin oke ada pertanyaan lagi saya kasih waktu 1 menit sebelum ada orang yang tau-tau-tau ngol oke sepertinya sudah tidak ada pertanyaan saya sangat mengaspresiasi dan juga berterima kasih untuk semua yang sudah hadir disini saya sih sudah mengantisipasi yang di grup sebanyak ini tapi yang hadir pasti setengahnya bahkan nggak ada setengahnya tapi terima kasih semuanya sudah datang absennya adalah sudah otomatis di Google jadi saya tahu siapa yang hadir nanti ada survei di Google Form saya sih nah disitulah saya bisa tahu nama lengkapnya jadi saya bisa copy pass ke sertifikat kalau tidak mengisi saya tidak tahu harus takutnya nama nama lengkapnya itu tidak sesuai kalau mengisi form kan tinggal kopas karena kalian sendiri yang menulis namanya jadi nggak ada salah spelling oke terima kasih semuanya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi nanti semoga nanti saya akan menyelenggarakan webinar lagi yang pasti gratis dan bermanfaat terima kasih semuanya Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih thank you thank you banget kak Egan sehat-sehat terima kasih thank you thank you banget kak yep keren sih kak yep dadah 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 bye sehat ibu sehat semuanya keluarga ibu amin kamu juga sukses ya ibu lagi dimana di BSD Di Beste Kirain main di Gunung Sindu Baru sampai nih Tadi di jalan sekarang baru sampai Oh iya Semua pada pergi Kan malam minggu Malam minggu dong Oh iya Disini baru Jam setengah sembilan pagi Oh Disini udah mau maghrib Eh jam berapa ini Setengah jam 4 Setengah 4 Beda 7 jam Setengah 4 di kita Apa juga mau Live Bu Ya dadah Assalamualaikum Jangan lupa like